Komposit Godzilla Versi Godzilla terkuat di alam semesta Godzilla yang pernah ada Ini adalah salah satu tema paling banyak direquest di kolom komentar Kutu Film selama bertahun-tahun Dan sekarang untuk pertama kalinya, Kutu Film akan bahas sosok yang menjadi dewa dari para Godzilla ini guys Benarkah dia adalah sosok entitas tertinggi di dunia Godzilla? Kuatan mana komposit Godzilla melawan Godzilla Earth? Ini dia pembahasannya guys Bentar bentar guys Khusus untuk komposit Godzilla, Kutu Film mau ungkapin unek-unek dulu soal versi Godzilla yang satu ini Tapi tolong tonton sampai habis ya, biar kalian gak salah apa mengenai video ini Demi apapun sudah bertahun-tahun Kutu Film bingung, komposit Godzilla itu apa sih? Asal-usulnya gak jelas, pencetusnya gak ada, kekuatannya terlalu dibuat-buat sampai ceritanya benar-benar kosong Kutu Film menggali info sedalam-dalamnya, di internet gak ada info pasti mengenai Godzilla yang satu ini Ini tuh versi Godzilla fanmade, paling minim informasi tapi banyak fans yang suka Alasan Kutu Film gak pernah bahas soal komposit Godzilla ya itu guys Gak ada patokan pasti apa itu komposit Godzilla Dan parahnya lagi gak ada fans yang benar-benar ngebuat cerita, film maupun komik ala-ala fans soal Godzilla yang satu ini Beda banget sama beberapa Godzilla fanmade yang udah Kutu Film bahas Contohnya komik Godzilla fanmade berjudul Godzilla Kings and Brothers Pencipta komik itu jelas, kekuatan-kekuatannya ditunjukin dengan jelas Yang terpenting ada ceritanya dan tentu ada karyanya yang berbentuk komik Contoh lain adalah Nes Godzilla Creepypasta Walaupun fanmade tapi ceritanya tuh ada guys, penulisnya pun jelas Nah komposit Godzilla tuh gak ada unsur-unsur kayak gitu Jadi ini ngebuat Kutu Film gregetan Mau apa yang dibahas dari komposit Godzilla? Info pastinya gak ada guys Yang Kutu Film dapet tuh versi komposit Godzilla yang berasal dari masing-masing pengarang Yang seenaknya masukin berbagai kekuatan yang kadang kekuatan yang ini ada Kekuatan yang itu ada Kadang-kadang di sumber lain gak ada dua-duanya Kadang-kadang ada kekuatan terbang, eh di sumber lain malah gak ada Jadi Kutu Film gemes gitu Ini komposit Godzilla tuh apaan sih? Kok malah random gitu loh? Tapi walaupun sampai saat ini Kutu Film gak dapet patokan informasi mengenai komposit Godzilla Kutu Film akan paparkan asal-usul kekuatan sampai bentuknya yang Kutu Film simpulkan dari berbagai sumber berbeda Jadi sudah banyak yang tau lah ya Kalau komposit Godzilla itu adalah bentuk Godzilla dengan menyatukan hampir semua versi Godzilla yang sudah ada di film-film sampai komik Jadi secara kekuatan pun Godzilla yang satu ini memiliki semuanya Ada sumber yang mengatakan bahwa komposit Godzilla tercipta dari setiap cerita yang dibuat oleh kreator dan penulis film-film dan komiknya Namun dalam hal ini yang menyatukan semuanya adalah fans sendiri Entah siapa pencetusnya Komposit Godzilla digadang-gadang menjadi Godzilla paling kuat Bahkan inilah bentuk Godzilla yang benar-benar menunjukkan sifat dewanya Ini dikarenakan dia memiliki level kekuatan tertinggi dari gabungan-gabungan tersebut Ada 16 kekuatan yang dimiliki komposit Godzilla Bayangkan guys Kutu Film akan sebutkan satu-satu ya Regenerasi tubuh, kulit yang sangat keras, bisa terbang, napas atom, napas atom spiral, bentuk burning, pergerakan setara kecepatan cahaya, tenaga super, intelijensi, tameng elektromagnetik, gelombang nuklir, omniscience atau kekuatan maha mengetahui, foton beam dari dorsal sampai ekornya, kekuatan kebal, kekuatan magnet, penyerapan energi, dan bisa hidup setelah kematian Bayangkan guys, kekuatan sebanyak itu pasti sudah melampaui semua Godzilla yang pernah ada Sehingga Godzilla yang satu ini adalah representasi dari dewa itu sendiri Kekuatan-kekuatan tersebut berasal dari berbagai Godzilla dari era Showa sampai Monster First dan juga dari beberapa komiknya Berikut kutu film sebutkan film dan komik-komik Godzilla tersebut Godzilla era Showa tahun 1954 sampai 1975 Godzilla era Heisei tahun 1984 sampai 1995 Godzilla 2000 Millennium Godzilla Mothra and King Ghidorah All Monster All Out of Attack Kiryu Goji alias Godzilla Against Mechagodzilla dan Tokyo SOS Godzilla Final Wars Godzilla Monster First Shin Godzilla Godzilla dari komik Godzilla Rulers of Earth Godzilla In Hell Godzilla Half Century War Godzilla Cataclysm Dan Godzilla Manga Bayangin aja guys, Godzilla sebanyak itu digabungin menjadi satu karakter Tentu saja kalau kita tarungkan dia dengan salah satu versi Godzilla Godzilla tersebut kalah telak Tapi apa jadinya jika komposit Godzilla melawan Godzilla Earth Yang ternyata setelah kutu film telusuri Sosok Godzilla Earth memang tidak termasuk ke dalam gabungan komposit Godzilla guys Sehingga tidak aneh, banyak sekali fans yang penasaran soal komposit Godzilla versus Godzilla Earth Siapa yang menang? Godzilla Earth memang memiliki ukuran 3 kali lipat dibandingkan rata-rata ukuran Godzilla lainnya Yaitu 300 meter Ukuran ini tidak dimiliki komposit Godzilla Karena itu tadi, Godzilla Earth gak termasuk ke dalam gabungan komposit Godzilla Tapi kembali ke keluhan kutu film di awal soal ketidakpastian info mengenai komposit Godzilla Ada yang mengatakan bahwa komposit Godzilla juga memiliki ukuran 300 meter Bahkan ada yang menyebutkan ukurannya 900 meter Hadeh, ini mau ambil info yang mana guys? Tapi menurut kutu film, karena komposit Godzilla memiliki hampir semua kekuatan yang dimiliki berbagai Godzilla Komposit Godzilla dengan ukuran kurang dari 300 meter pun nampaknya bisa mengalahkan Godzilla Earth Apalagi komposit Godzilla dengan ukuran 900 meter Dinjek aja, Godzilla Earth udah jadi kadal geprek guys Komposit Godzilla dengan ukuran kurang dari 300 meter pun memiliki kecepatan gerak menekati kecepatan cahaya Yang nampaknya, sekali dia menabrak Godzilla Earth aja bisa membuat Godzilla Earth hancur Ditambah kekuatan-kekuatan semburannya yang lebih beragam Plus, dia bisa hidup kembali dari kematian Sehingga mustahil dia kalah guys Masih jadi misteri siapa sebenarnya pencetus komposit Godzilla ini Namun yang pasti, Godzilla bukanlah satu-satunya karakter yang dibuat versi kompositnya Karakter superhero seperti Spider-Man juga ada versi kompositnya Bahkan komposit Superman secara resmi muncul di DC komik Ada sumber yang mengatakan bahwa awal mula komposit Godzilla berasal dari seorang fans Yang melihat kuatnya Godzilla di komik Godzilla in Hell Yang bahkan bisa mengalahkan penjagaan raka Kemudian dia berimajinasi bagaimana jika Godzilla dibuat lebih kuat lagi dari itu Bahkan bisa melampaui makhluk-makhluk di alam lain hingga menjadi penguasa entitas-entitas lainnya Sehingga tercetuslah komposit Godzilla Sayangnya, imajinasi ini tidak dibarengi dengan tulisan yang jelas soal bagaimana kisah komposit Godzilla berlangsung Bahkan tidak ada model pasti bagaimana rupa dari Godzilla yang satu ini Kalau lagi bahas komposit Godzilla, banyak fans yang menggunakan foto Godzilla yang satu ini di forum-forum sebagai gambar fisik komposit Godzilla Foto tersebut sebenarnya berasal dari film Godzilla fan-made di Youtube berjudul Godzilla Bones and Blood Yang memang penampakan Godzilla-nya sangat garang dan unik dibandingkan Godzilla-Godzilla lainnya Tapi foto tersebut hanya sekedar visual saja dan tidak merepresentasikan kekuatannya sama sekali guys Karena kekuatan Godzilla Bones and Blood hanya standar saja guys Yang dimanfaatkan hanya desainnya saja yang nampaknya cocok buat dijadikan desain komposit Godzilla Jadi dengan demikian bentuk komposit Godzilla itu masih misterius guys Sama misteriusnya seperti asal-usulnya Kalau saja komposit Godzilla dibuat secara resmi dan mengikuti gambaran dari fans tersebut Bisa jadi komposit Godzilla memang entitas Godzilla paling kuat di alam semesta Godzilla Earth bukan apa-apa lagi guys Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan berkomentar di bawah Karena keluhan utama kutu film adalah soal tidak adanya cerita apapun mengenai komposit Godzilla Yaudah guys, kutu film akan membuat cerita komposit Godzilla versi kutu film sendiri dengan visual komik Tapi tentu saja itu membutuhkan waktu yang tidak singkat Apalagi tahun ini sampai tahun depan banyak sekali pembahasan mengenai film-film dan seri Godzilla Jadi sebenarnya kalian tidak perlu menagi-nagi komik komposit Godzilla ini guys ya Suatu saat pasti akan kutu film upload Jadi begitu guys, dari video ini kutu film harap kalian paham soal komposit Godzilla Karena banyak banget yang beranggapan kalau komposit Godzilla itu ada dan resmi Ini sama halnya kayak kasus fans Naruto yang percaya kalau Naruto itu pernah masuk Akatsuki Karena kurangnya informasi, dulu kutu film sempat percaya dengan gambar yang satu ini guys Hadeh, semoga kalian tidak begitu soal komposit Godzilla ya Oke terima kasih sudah nonton video ini Jika kalian suka silahkan klik like-nya Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla Saya kutu film, see you in the next video